Intro Dari konflik yang demikian panjang ini kemudian orang merumuskan dua solusi Solusi pertama adalah satu negara untuk semua bangsa, semua etnik, semua warga Atau dua negara Solusi dua negara ini sekarang menjadi tidak viable, tidak layak hidup Menurut versi orang-orang Palestina Mengapa? Karena yang namanya negara Palestina ini terus menerus dicapok Diambil, tanahnya diambil, sumber-sumber alamnya diambil, airnya diambil, lahan-lahan pertaniannya diambil Sedemikian rupa sehingga Palestina sebagai sebuah negara itu tidak lagi viable, tidak lagi layak hidup Dan menyebabkan solusi dua negara ini sudah tidak dapat lagi dipertahankan Tapi ini solusi dua negara inilah yang diterima oleh kebanyakan negara besar ya di dunia Terutama negara barat dan dalam hal ini Amerika Oleh sebab itu kemudian muncullah solusi one state Yang diajukan oleh sebagian besar faksi perlawanan seperti Hamas dan jihad Islam dan lain sebagainya Kenapa? Karena memang tidak ada lagi tanah yang tersisa bagi bangsa Palestina Kalau merujuk kepada Israel yang sekarang ini Karena Israel yang sekarang ini telah mengambil tanah secara agresif Dan berekspansi secara terus menerus tanpa ada yang bisa mencegahnya Sehingga Israel itu menjadi semakin besar ya Pemukiman-pemukiman Yahudi itu semakin meluas dan bisa dikatakan terus menerus terjadi Baru saja pasca konflik 2014 ini pada tanggal 30 Agustus setelah selesai konflik Israel mengambil 600 hektare tanah dari wilayah tepi barat Dan tren ini tidak pernah berhenti Dan tidak ada yang bisa mencegah Amerika Serikat pun tidak bisa mencegah ekspansi pembangunan pemungkiman Yahudi di wilayah tepi barat Padahal yang dituntut oleh otoritas Palestina Itu adalah negara Palestina berdampingan dengan negara Israel Dalam batas-batas 1967 Artinya sebelum terjadinya perang 1967 Dan batas-batas 1967 itu sekarang sudah tidak mungkin lagi Kenyataannya on the ground Kenapa? Karena ada ratusan kalau tidak saya katakan ribuan pemungkiman Yahudi yang sudah berdiri di tanah 1967 Bagaimana mereka itu mau dikemanain? Mau diusir kemana? Dan tahu sendiri orang Yahudi begitu cinta kepada tanahnya Begitu bukan cinta dalam pengenai Artinya begitu fanatik terhadap tanah itu Siapa yang akan mengusir mereka? Amerika kita tidak bisa banyak berharap Dewan keamanan PBB tidak bisa kita banyak berharap Karena kita tahu bahwa Israel melanggar apapun Itu tidak bisa dihukum oleh Dewan keamanan PBB Atau lembaga internasional manapun Nah oleh sebab itu kemudian muncul Apalagi sekarang ini Dalam perdebatan tentang resolusi konflik Palestina ini Atau penyelesaian konflik Palestina ini One state solution itu menguat Solusi satu negara buat semuanya itu Itulah yang akan Yang lebih kuat Lebih logis Lebih layak Untuk diajukan Tentu ini ditentang habis-habisan oleh Israel sendiri Oleh Amerika Oleh negara-negara barat Dan lain sebagainya Tapi yang paling masuk akal itu Artinya sebuah negara Untuk semua etnik Untuk semua bangsa Untuk semua warga negaranya Disana diadakan sebuah referendum Dipilih bentuk negaranya seperti apa Kemudian semua orang memiliki Satu hak suara yang sama Dihadapan satu hukum yang sama Konstitusi yang sama Dan mereka harus bisa menyelesaikan masalahnya Dengan cara kompromi Dan negosiasi politik dan lain sebagainya Itu yang dimaksud dengan One State Solution Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.